Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto ditusuk oleh dua orang pelaku menggunakan senjata tajam pada siang ini di Kecamatan Menas, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat ini korban sedang dalam perawatan di rumah sakit sekitar dan pelaku sudah diamankan oleh Polres Pandeglang. Pelaku dengan inisial FA dan SA sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Menkopol Hukam, Kapol Sekmenes dan Haji Faud juga menjadi korban penusukan. Penyerangan ini terjadi setelah Menkopol Hukam Wiranto menghadiri acara di Universitas Matlaul Anwar di Kampung Cikaliung, Desa Sidanghayu, Pandeglang, Banten. Dalam penusukan kepada Menkopol Hukam, pelaku menusuk ke bagian perut Menkopol Hukam, sedangkan Kapol Sekmenes tertusuk di bagian punggung dan Haji Faud tertusuk di bagian dada sebelah kiri atas. Brigjenpol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut, ada sekelompok massa yang ingin mencoba bersalaman. Kemudian dua orang tersangka tiba-tiba menyerang ke arah Menkopol Hukam. Pada saat kejadian tersebut sangat cepat, spontan. Ketika beliau akan naik kendaraan, kemudian ada sekelompok massa yang seperti biasa akan mencoba bersalaman dengan pejabat. Pada saat mencoba bersalaman tersebut, diduga dua orang pelaku, ini laki-laki dan perempuan. Untuk yang perempuan inisialnya adalah FA, warga Perpes. Kemudian yang laki-laki atas nama SA alias Apurara. Ini kelahiran di Medan tahun 1968. Kedua pelaku tersebut mendekat, yang laki-laki dengan membawa sinjata tajam, ini yang diduga masih kita dalami apakah berbentuk pisau atau semacam kunting. Tapi yang jelas ini sudah dipersiapkan oleh kedua pelaku tersebut. Dari Jakarta, Ihsan Rizik, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.